Saksikan Telefilm, Air Mata Doha, lakonan Syasuan Zulkifli dan Mia Ahmad, pada ismin ini jam 9 malam di TV2. Turut membintangi telefilm ini adalah Anis Al Idrus, Datuk Jalaluddin Hasan, Alezah Syadan, Marissa Yasmin, Manan Holio dan ramai lagi. Setelah mendapat tahu yang dia mengidap tumor, Alif Zul membawa diri ke Doha. Pemergiannya dirahsiakan dari pengetahuan ibu bapak dan juga tunangnya Fasya. Semasa tinggal di Doha, sakit Alif Zul kembali menyerang. Dia bertemu dengan Encik Hanafi dan anak perempuannya Rubi Atirah yang telah bermaus tautin di Doha lebih dari 15 tahun. Sepeninggalan Alif Zul, Amri rakan serumahnya sering bertemu dengan Fasya. Hubungan mereka semakin rapat. Mereka mula menyimpan perasaan dalam diam. Selang beberapa lama, kesihatan Alif Zul semakin membimbangkan dan dia terpaksa dihantar pulang ke Malaysia. Kepulangan Alif Zul membuatkan Fasya dan Amri rasa serba salah. Adakah Fasya dan Amri berterus terang tentang perasaan hati mereka kepada Alif Zul? Adakah Alif Zul dapat menerima takdir yang telah ditentukan buatnya? Terima kasih.